Rebdotopitono Negara manakah yang disebut Kaeko Adi Dosokurwo Eko berarti satu Adi menunjukkan Sebuah keindahan Dosokilangan sepuluh Purwo Bermakna permulaan Inilah Yang disebut Negeri Hastino Atau Negeri Ngajah Uyo Disebut juga Negeri Liman Benawi Ada yang menamakan Negara Kuru Jenggolo Sebagai awal cerita Oleh karena Negeri Hastino Kalau ditanding Negara seratus Tidak akan mendapatkan Duanya Seandainya Mencari kerajaan seribu Tidak akan mengenapi sepuluh Ketika itu negeri Hastino Mengalami jaya mulia Panjang kunjung pasir hukir Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Kartor Harjo Bagaimanakah penjelasannya Panjang berarti Panjang berarti Deretan pulau Pegunungan Serta samudera Kanan kiri Terdapat sungai yang mengalir Persawan Ijuruyuruyo Gemah Kenyataannya negari Ngestino Banyak orang melakukan Niaga perdagangan Siang malam Ramai oleh karena Tidak ada Aral melintang Yang mengganggu perjalanan Ripah Berarti Berpenduduk padat Oleh karena Negeri Ngestino Didatangi oleh Bermacam-macam Suku dan Bermacam-macam Bangsa Mereka Datang Silih Berganti Berduyun-duyun Berbondong-bondong Mengingat Negeri Ngestino Selalu Makmur Raharjo Toto Berarti Teratur Para petani yang tinggal Di pedesaan Sama Tekun berulah Pertanian Para peternak Sibuk Menggembala Sapi Kebu Mentok Bebek Ayam Kalau pagi Diumbar di persawan Kalau sudah menjelang Suri Kembali ke Kandang Masing-masing Raharjo Berarti Negara yang jauh dari Malah petaka Malah bencana Tidak ada Silang sengketa Barang kehilangan terjaga Dengan baik Tidak ada yang mau Mengambil hak orang lain Negeri Hastino Ketika itu Termahsur Sebagai Negara Yang Besar Kewibawaannya Jauh Mahsurnya Banyak raja Serta Bangsa Yang Menaruh Hormat Kepada Kerajaan Hastino Siapakah Yang Menjadi Penguasa Negeri Hastino Inilah Prabu Duryu Dono Atau Prabu Suyudono Ada yang Menyebut Prabu Anom Kurupati Ya Prabu Anom Jokopitono Pada hari Respati Sang Raja Duduk Di Bangsal Kencono Diadab oleh Mahamantri Reku Yonopate Haryo Seguni Di belakangnya Sedang Datang Pendito Durno Dari Suko Ponco Tak Tak Lupa Dari